Hai rapi banget kamu te mau kemana mau wawancara makanya babob anterin April ya tapi kan babob temongol jk2 ii bentar doang sekalian keluar kenapa sih kan kesian April biar nggak keluar ongkos iya aku iya mau antar kemana kantornya Pak Firman iya tahu maksudnya kantornya papir manteng dimana enggak tahu kamu kamu enggak tahu sih emang belum dikasih tahuin sama cipto yaudah kalau gitu berapa tolong telfonin masih itu lah tanyain alamatnya gimana eh 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 iya maaf ada telepon pak iya saya tahu mau diangkat ya enggak maksudnya saya boleh angkat dulu apa enggak kalau enggak boleh ya udah ya ada Pak Kang halo mas cipto saya mau nanya kalau kantornya Pak Firman di mana ya ada apa tokah ini saya te mau nganterin si April ke kantornya Pak Firman Oh mau wawancara ya ya udah nanti kalau saya sampai kantor saya SMS ya ya makasih ya Mas siapa mas mau tahu aja ini bercanda pak bercanda 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 apa kita langsung eskursi aja bang bang temennya kenapa Bang eh saya juga nggak tahu mungkin mulas sakit perut lihat ya Bang nih saya titip duang sama helmnya ya ya udah nih Bang ongkosnya Bang ayo kita langsung eskursi pas Yon mas mas Alhamdulillah kamu selamat kenapa kabur sih mas Nih, helm dititipin ke saya. Nih, ongkosnya juga. Kenapa kabur? Kamu nggak denger tadi dia mau eksklusi. Aku curiga kayaknya dia yang ngeroyok purnomo. Enggak. Udah tuh, simpan. Masya Allah, yang bener aku bunyiin belakson teh. Eh, masyik putih ngapain di sini? Wah, gue ngapain. Aku nungguin Pak Firman. Oh, berarti bener ini kantornya? Ayo bener. Udah, silahkan masuk. Mbak, masuk, Mbak. Tunggu sebentar ya, Kang. Sampai. Masa sih, dia bener lu. Ya bener, atuh, Bang Eko. Dia ngomong teh, Pak Sofian. Masa Pak Sofian bohong? Masalahnya apa? Masalahnya soal maspur dikroyok orang. Iya, masalahnya dikroyoknya kenapa? Siapa yang ngeroyok? Nah, kalau siapanya tadi nggak tahu. Masalahnya apa? Masalahnya maspur dikroyok orang. Bang, gue ngerti nggak sih saya ngomong? Lu yang nggak ngerti, gue tanyain. Udah, Pi. Tengokin aja, Pi. Oh, iya udah deh. Papi, tengokin sekarang. Eh, jangan, atuh. Lu ngapain ngareng-ngareng gue? Makanan deh dan bikinin dulu, atuh. Bentar ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Belum atuh, makan dulu bisa meren Biar di jalan ke kelaperan Gak mampir-mampir ke warung buat makan siang Makan apa Min? Nasi soto sama este manis Sotonya dicampur sama este manis ya? Ya engga tuh kok, jangan dicampur Gimana rasanya Saya koma, ini gua gak tau rasanya Gua keren lu tau rasanya gimana Ya engga kok Eh udah tau kabar terbalu belum kami? Kabar apaan Den? Mas pun dikeryok orang Keryok kenapa? Soalnya gak laku Kenapa gak laku? Saya juga gak tau Kenapa gak laku Coba jual dirumah juga Terus dipromosiin biar orang itu pada tau Promosiinnya gimana? Bikin sepanduk aja, terus tulisannya Disini jual kue dan terima pesanan bikin kue Gitu Iya iya, bikin sepanduknya dimana? Minta tolong Bang Ojak aja Emang Ojak bisa bikin sepanduk? Gak bisa, tapi mungkin Bang Ojak tau tempat dimana bikin sepanduk Yaudah kalo gitu Mbak Denok tolong teleponin si Ojak Bilang anterin saya ke tukang bikin sepanduk Oke Yaudah! Bang, Pak Uyun minta dijemput di rumah buat diantarin ke tempat tukang bikin sepanduk Emang mau bikin apaan? Tukang sepanduk ya bikin sepanduk Bang Iya 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 bang sana Kau balik lagi Bi Mobil yang gabisa keluar My, ada yang ngalangin Mobil siapa? Mobilnya abi Bukan, maksudnya yang nalangin tuh mobilnya siapa Gak tau mobilnya siapa Tapi mobilnya direm tangan, gak bisa digeser, Mi Nyembelin banget mobil siapa sih Bangko udah bangko 15 Tau gak aja uang daten tinggal 15 rengu Kok, kopi satu Mau dicambur ke soto Ya enggak tuh kok, masih dicambur soto lagi Kamu mah, tunggu Menis yang tepisan kak Amin ya Ya iya atuh Den Ngopi dulu bisa meren Biar di jalan gak ngantuk Gak mampir ke warung kopi Abang, abang, abang